Pemirsa Sidang Perkara Kasus Korupsi Dadah Hibah Komisi Pemilihan Umum Tanjung Cabung Timur Jaksa kembali menghadirkan 5 orang saksi dari Sekretaris Kecamatan dalam persidangan di Ruang Tipikor Pengadilan Negeri Jambi Perkara Kasus Korupsi Dadah Hibah Pilkada 2020 Tanjung Cabung Timur memasuki babak baru Dengan terdakwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanjung Cabung Timur Nurholis Serta 3 pejabat KPU lainnya yaitu Sumardi, Sekretaris KPU, Hasbullah Bendahara KPU, dan Martiana Selaku pejabat penanda tanganan Surat Perintah Pembayaran Dalam persidangan, Jaksa menghadirkan 5 orang saksi dari Sekretaris Kecamatan Yang hadir 4 orang saksi yaitu Irwanuddin, Sekcam Warasabak Barat, Endi, Sekretaris Kecamatan Rantau Rasau Ahmad Indra Budi, Sekretaris Kecamatan Mendahara Ulu, dan Juni Nugrahawati, Sekretaris Kecamatan Berbak Dari keterangan saksi menyebutkan, stempel dari kecamatan berbeda dari stempel yang ditemukan di kantor KPU Tanjung Cabung Timur Kemudian terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas, saksi mengatakan surat tersebut diterima, namun dari pihak KPU tidak hadir di lokasi 5 orang saksi yang perlu diperiksa tentang keperkaitan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh KPU Tanjung Kabung Timur Itu tadi kami memperlihatkan, uti dan barang uti berupa SPPG itu semuanya, SPPG itu 15.922 item Di antaranya ada beberapa SPPG Perjalanan Dinas, dan stempel, stempel-stempel kecamatan, stempel sekretariat kecamatan Yang kita temukan pada saat pemberedahan tanggal 29 September 2021 Jadi di sebilan untuk mana kita membuktikan yang kita dakwakan kepada para terdakwa Soal stempel itu, itu stempel asli atau ganda? Ya begini, untuk stempel, kebenaran tanggal stempel itu kita menemukannya di ruang medahara KPU Untuk kebenarannya itu asli atau palsu, dan apakah stempel itu digunakan pada saat membuat SPPG Karena SPPG ini kan banyak ini, nah nanti biar hati menilai Asli atau palsunya itu kebuktiannya nanti, nanti biar hati menilai Sementara itu penasehat hukum Nurholis, Hazmin Andalusi Sultan Muda membenarkan Jika para saksi yang dihadirkan memberikan keterangan soal kegiatan KPU Namun soal stempel dan SPPG tidak ada kaitannya Karena semua administrasi diurus oleh kesekretariatan dalam hal ini sekretaris KPU Nah cuma kan tadi ada terjadi perdebatan terkait, apa namanya, stempel ya Nah stempel itu stempel antara, antara stempel Karena saya juga bukan penasehat hukumnya dari pas sekretaris Saya juga tidak mau jauh terlalu dalam ya Karena itu kan proses administrasi itu kan ada di sekretariatan Yang itu dibipin oleh sekretaris KPU Nah masalah temuan-temuan terkait stempel tadi Saya juga tidak mau berkomentar lagi Iqbal, Cek TV, melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!